Intro Dilangsir dari detik.com Kementerian Keuangan membenarkan informasi kenaikan gaji pegawai negari sipil Dilakukan setiap tahun selama era kemimpinan Sosilo Bambang Yudhoyono Sedangkan di era Presiden Jokowi Dodo terhitung kenaikan gaji BNS Baru dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada 2015 sebesar 6% dan 2019 sebesar 5% Namun Dirjen Anggaran Aspolani mengatakan pada tahun 2016-2018 Para abdi negara mendapatkan tunjangan hari raya atau THR Serta peningkatan tunjangan kinerja atau TOKE 2014-2018 kenaikan dilakukan di tunjangan lauk bau Pemberian THR untuk aparatur negara dan pensiunan Kenaikan dana kehormatan veteran Kenaikan tunjangan BABINSA Setara BABINSA KATIM Kata Askolani saat dihubungi detik finish Sebelumnya PNS hanya mendapatkan kenaikan gaji pokok Namun tak ada THR dan kenaikan tunjangan kinerja Hal ini baru terjadi sejak 2016 Sebelum 2015 tidak ada THR Askolani mengungkapkan kenaikan token dilakukan terhadap 86 kementerian atau lembaga Sehingga aspek kesejahteraan para abdi negara masih bisa terjaga Kenaikan token untuk 86 KL dengan kemikian Aparat di kurasi TNI Polri tetap mendapatkan perbaikan kesejahteraan Dapat diketahui Ada pesan berantai yang menyebutkan bahwa selama dua periode SBY Menjadi kepala negara gaji PNS selalu naik Angkanya pun rata-rata dobel dikit Hanya pada tahun 2010 sebesar 5% Tahun 2013 sebesar 7% Dan 2013 sebesar 6% Sedangkan di era Jokowi kenaikan gaji PNS baru dinaikan pada 2015 sebesar 6% Dan tahun 2019 sebesar 5% Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas leurs